Dalam instruksi ini, kita akan membahas secara rinci tentang teknologi splitting di game pool, serta cara menerima reward splitting atas pembekuan bull split token. Splitting adalah proses pembekuan token di dompet dan menerima reward harian untuk token yang dibekukan dari liquidity pool. Splitting tersedia setelah Anda melakukan airdrop dari game battle bulls, dan token bull split muncul di dompet Anda di smart wallet. Dalam instruksi ini, kami akan menunjukkan kepada Anda seluruh proses splitting di game pool. Langkah pertama sebelum memulai splitting adalah membekukan bull split token. Harap diperhatikan bahwa jumlah minimal pembukuan untuk splitting adalah 0,01 bull split. Pilih bull split token di dompet Anda. Sebuah layar akan terbuka dengan informasi rinci tentang saldo dan riwayat transaksi Anda. Untuk berpartisipasi dalam splitting, Anda harus membekukan token bull split terlebih dahulu. Mari kita mulai proses persiapan splitting bull split token. Klik pada simbol pembekuan. Pada layar yang terbuka, Anda akan melihat saldo Anda yang tersedia untuk dibekukan, dan jumlah total token yang dibekukan di dompet Anda. Untuk membekukan token, klik tombol bekukan. Pada layar berikutnya yang terbuka, Anda akan diminta memasukkan jumlah token yang akan dibekukan. Masukkan jumlah yang diinginkan, dan klik tombol konfirmasi. Selanjutnya, Anda perlu memeriksa jumlah yang akan dibekukan, dan mengonfirmasi tindakan dengan mengeklik tombol bekukan. Selanjutnya, Anda perlu mengonfirmasi tindakan dengan kode PIN. Jika Anda melakukan semuanya dengan benar, maka Anda akan melihat layar ucapan selamat, yang berarti token telah berhasil dibekukan. Sekarang, mari kita bicara tentang cara mengeklaim reward. Pilih bull split token, dan klik tombol splitting, yang terletak tepat di bawah saldo Anda. Harap diperhatikan bahwa splitting memerlukan kehadiran coin smart di saldo Anda. Coin tersebut diperlukan untuk membayar pelaksanaan smart kontrak. Jika Anda tidak memiliki cukup coin smart, maka Anda akan diminta untuk menambah saldo Anda. Jika ada cukup coin di saldo Anda, sebuah jendela akan terbuka dengan informasi tentang status splitting saat ini. Informasi berikut akan tersedia untuk Anda di layar yang terbuka. Bull split saya yang dibekukan. Jumlah bull split token yang dibekukan di saldo Anda. Total bull split yang dibekukan. Jumlah total bull split token yang dibekukan di blockchain. Reward harian. Jumlah harian token ultima yang didistribusikan di kalangan para pengguna yang telah membekukan bull split token. Blok saat ini. Menunjukkan blok saat ini di blockchain. Blok terakhir. Menunjukkan blok terakhir untuk periode halving saat ini. Reward yang diperkirakan. Perkiraan nilai reward untuk semua split yang dapat mengikuti splitting. Harap diperhatikan bahwa reward pertama dapat diterima 24 jam setelah pembekuan. Setelah waktu tersebut berlalu, klik tombol claim reward untuk meminta reward dari pool. Layar konfirmasi akan muncul. Harap diperhatikan bahwa jika Anda menggunakan smart defender, maka Anda perlu menempelkan kartu di smartphone Anda untuk mengeklim reward Anda. Centang kotak yang mengonfirmasi bahwa Anda menyetujui ketentuan penggunaan produk, dan klik tombol konfirmasi. Selesai. Anda telah berhasil mengeklim reward Anda. Hal yang harus Anda lakukan adalah mengeklik tombol OK. Dan layar token ultima akan terbuka. Di sana Anda dapat melihat reward Anda. Aturan penting, sebelum Anda memulai proses pembekuan, harap diingat bahwa segala bentuk tindakan untuk membekukan atau mencairkan bull split token akan mengatur ulang waktu tunggu untuk reward split di dompet. Waktu tunggu untuk mendapatkan reward adalah 24 jam. Misalnya, jika Anda menerima reward 20 jam yang lalu, dan ada 4 jam tersisa sebelum menerima reward berikutnya, maka jika Anda membekukan atau mencairkan bull split, masa tunggu reward akan diatur ulang menjadi 24 jam. Oleh karena itu, kami sarankan Anda mengklim rewardnya terlebih dahulu, lalu membekukan tokennya. Penting untuk dipahami bahwa setiap transaksi klim reward dikenakan biaya smart. Namun Anda tidak perlu membayar komisi ini jika Anda melakukan staking, atau dalam istilah sederhananya, membekukan coin smart. Dengan membekukan smart, Anda menjaga jaringan tetap berjalan dan mendapatkan sumber daya utama, yaitu bandwidth dan energy, yang diperlukan untuk menyelesaikan semua transaksi di blockchain, termasuk transaksi dengan smart contract. Agar transaksi Anda gratis, cukup dengan membekukan 50.000 hingga 100.000 smart untuk energy, dan beberapa ribu untuk bandwidth. Sekarang, mari kita bahas tentang apa yang harus dilakukan dengan reward yang diterima dalam Ultima. Pertama, Ultima yang diterima sebagai reward dapat segera dibekukan kembali di Ultima Pool, sehingga menambah jumlah Ultima yang dibekukan dan reward Anda setiap hari. Selain itu, Anda memiliki banyak cara lain untuk memanfaatkan token yang diterima, yaitu menjualnya di bursa dan mentransfernya ke fiat, menukarkannya langsung, mentransfernya ke kartu debit kripto, dan membelanjakannya di hampir semua negara di dunia. Menggunakannya untuk membeli barang fisik di marketplace internal. Trading kontrak berjangka dengan leverage. Menggunakannya dalam ekosistem game. Jangan lupa untuk berpartisipasi dalam splitting dan claim reward Anda setiap hari.